Halo Kosa Bangsa Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorok bersama Universitas 11 Maret mempersembahkan pengabdian masyarakat yang berfokus pada teknologi dan inovasi kebijakan industri kreatif pariwisata. Secara juga, Kampung Malasoni Distrik AIMAS memiliki potensi strategis gantar-gantar di pusat kota dan pemerintahan Kampung Paten Sorok, Provinsi 2 Barat Daya. Inovasi kebijakan industri kreatif pariwisata tahun 2023 dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih telah menonton! 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 Kami lakukan melakukan produk secara mandiri, pemasaran dilakukan secara offline dan kualitas SDM yang cenderung masih rendah. Solusi yang kami tawarkan ini, Mitra sudah bisa memproduksi secara mandiri, pemasaran sudah di GoDigital, dan skill SDM meningkat. Kedua mitra ini kini saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Karangtaruna Kampung Malasong kini telah jadi pemasok kerajinan di rumah etnik Papua. Melalui video ini kami mengaturkan terima kasih kepada DRTPM Kemendikbud Tristek yang telah memberikan kami kesempatan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong dan Universitas 11 Maret untuk ikut serta membangun ekonomi masyarakat melalui program kolaborasi sosial Membangun Masyarakat Tahun 2023. Alat-alat indikasi Kesebangsa itu sangat penting karena bisa membantu kami dalam memproduksi produk-produk khas Papua kami untuk dijual ke luar daerah ataupun di dalam daerah, ataupun bisa dikirim ke luar Papua. Jadi sangat membantu bagi kami. Dan terima kasih banyak buat Kesebangsa. Selamat menikmati saya, saya minta terima kasih. Kesebangsa, dan ini saya sangat bangga ya. Saya sangat bangga karena ini program yang sangat luar biasa. Dan ini belum ada di dalam rumah etnik Papua. Karena hari ini, lewat Kesebangsa kami bisa dapat bantuan berupa alat-alat ya. Di situ ada alat putir, alat sablon, dan alat ini sangat berguna untuk kami karyawan rumah etnik Papua. Ya, untuk itu saya minta terima kasih karena lewat ini saya bisa lebih semangat untuk berkarya lewat alat-alat yang sudah Kesebangsa berikan kepada kami. Karena alat ini sangat berguna. Karena ini bisa membuat kita buat banyak produk seperti ukiran, seperti apa, gantungan kuncian. Itu kita bisa lewat website yang sudah dibuat. Dan website ini yang pertama juga yang diberikan kepada kami, ukuran etnik. Untuk itu saya minta terima kasih lagi untuk Kesebangsa atas bantuan-nya dan program ini. Saya minta lebih ke depan lagi bisa tambahkan yang lebih baik lagi untuk kami. Terima kasih. Kesebangsa di Mirasadam! Operasi Yusuf Kesebangsa membangsa kami!